Intro Ayokan semua Siapkan waktu kita Dengarkan milanya Memuji namanya Belajar bersama Di DP Kids Weekly Di DP Kids DP Kids DP Kids Weekly Shalom Selamat pagi adik-adik Kembali lagi di DP Kids Weekly Kembali lagi sama Kak Jawi disini Nah kita mau cek dulu nih semangatnya Cek sound dulu ya Oke Mana semangatmu Ini semangatmu Sebelum kita memulai Ibarat sekolah minggu pada hari ini Kita mau berdoa dulu Tutup matanya Lipat tangan Tutup matanya Tundukkan kepala Oke Terima kasih Tuhan Yesus Untuk segala berkat Yang sudah engkau berikan kepada kami Pada hari ini Tuhan Dan sebentar lagi Kami akan mengawali Ibadah sekolah minggu pada hari ini Bergati Tuhan Dari awal Pertengahan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan sudah mengucap syukur Haleluya Amin Nah kita Sebelum Kita mau mendengarkan Filman Tuhan ya adik-adik Kita mau menguji Nama Tuhan Terlebih dahulu Satu Dua Tiga Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Mari kita lakukan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Bila more Hore Kalau kau suka hati Bila more Hore Kalau kau suka hati Mari kita lakukan Kalau kau suka hati Bila more Hore Sampungganglah hati Kami Memuji Dan menyembah Oh Yesus Tuhan Dan kerjaku Berangkatlah tali kasih Di antara Kami semua Oh Yesus Tuhan dan kerjaku Berangkatlah tali kasih Bergan dengan tangan dalam satu iman Kami mengasihi di antara kami Keluarga kerajaan Allah Keluarga kerajaan Allah Shalom Halo anak-anak bagaimana kabar kalian? Sungguh luar biasa Siapakah yang hari ini bergembira? Semuanya bergembira Karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa dahulu Tuhan Allah yang mengakasih Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kami akan belajar tentang firmanmu Kiranya engkau sendiri yang memberkati kami Pikiran hati kami Sehingga kami boleh menerima firmanmu dengan baik Terlebih-lebih kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Rohmu yang kudus tercurah di dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kristus akan berdoa dan mengucap syukur Firman Tuhan yang akan kita baca Itu dari Sefanya 3 ayat 14 sampai dengan 20 Saya bacakan Sefanya 3 ayat 14 sampai 20 Bersorak sore lah hai putri Sian Bertempik sorak lah hai Israel Bersuka citalah dan beria-ria Lah dengan segenap hati hai putri Yerusalem Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu Telah menebas binasa musuhmu Raja Israel Yaitu Tuhan Ada di antaramu Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem Janganlah takut Hai Sion Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu Tuhan Allahmu ada di antaramu Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Ia bergirang karena engkau dengan sukacita Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya Ia bersorak sore Karena engkau dengan sorak sore Seperti pada hari pertemuan raya Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu Sehingga oleh karenanya Engkau tidak lagi menanggung celah Sesungguhnya pada waktu itu Aku akan bertindak terhadap segala penindasan Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang Mengumpulkan yang terpencar Dan akan membuat mereka yang mendapat malu Menjadi kepujian dan kenamaan Di seluruh bumi Pada waktu itu Aku akan membawa kamu pulang Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan Dan kepujian di antara segala bangsa Di bumi Dengan memulihkan keadaanmu Di depan mata mereka Firman Tuhan Nah Anak-anak Saat ini Tema kita adalah Bersuka citalah Ada satu cerita Anak-anak Sebuah perkerajaan Putri kerajaan Yang bernama Maguenet Maguenet ini seorang putri Yang sangat Pemarah Dikit-dikit marah Tidak puas marah Mencari hal-hal yang Tidak Berkenan di hatinya Kekurangan-kekurangan Para dayang-dayangnya Atau pegawai-pegawai Istananya Dia selalu marah Tidak pernah puas Dengan pelayanan Para pelayan Dan dayang-dayangnya Suatu hari Tanaman bunga lili Kesayangannya itu Layu Wow Dia sangat Muarah sekali Dia panggil Tukang kebunnya Yang namanya Pak Bun Pak Bun Kenapa Bunga lili Ini Menjadi layu Tentu kamu Tentu kamu gak Becus Kerjanya Kamu tentu Males Gak Mau Merawat Bunga lili Kesayanganku Tiap Kali Pak Bun Selalu Dimarah-marahi Sehingga Pak Bun Sakit Hatinya Sedih Suatu saat Pak Bun Menjadi Satu sakit Beneran Dia minta Ijin Pada San Raja Untuk Istirahat Di rumah Dan diizinkan Oleh San Raja San Putri Menjadi Marah lagi Kenapa Diizinkan Dia itu Cuma Purak-purak Diizinkan Tidak Kerja Istirahat Enak aja Begitu Yang dilakukan Oleh Putri Yang sangat Pemarah Tadi Nah Karena Pak Bun Itu Cuti Sakit Cukup Lama Maka Ada Penggantinya Pak Bun Namanya Noleh Noleh Seorang Pemuda Yang Biasa Padanya Hitam Kelihatan Tidak Berpendidikan Nah Tukang Kebun Ketika Diperkenalkan Dengan Sang Putri Sang Putri Tidak Buas Apa Kamu Noleh Apa Kamu Bisa Merawat Tamanku Ini Tunjukkan Kebisaan Itu Untuk Merawat Taman Ini Besok Harus Ada Perubahan Yang Lebih Bagus Lagi Pagi Harinya Sang Putri Pergi Ke Kebun Dia Melihat Sangat Takjub Karena Apa Pohonan Dirawat Oleh Noleh Dengan Baik Dipotong Dengan Baik Bahkan Dibentuk Dengan Wujud Seperti Binatang Binatang Ada Yang Seperti Binatang Kelinci Ada Yang Seperti Gajah Wah Indah Sekali Ada Yang Seperti Rusak Tapi Lihat Di Sana Ada Tanaman Yang Dibentuk Seperti Seperti Sang Putri Saat Sedang Marah Marah Ketika Lihat Itu Sang Putri Berteriak Histeris Noleh Kenapa Kenapa Kamu Buat Tanaman Ini Seperti Diriku Yang Sedang Marah 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 Sekali Sang Putri Tadi Kemudian Gue Ambil Sabet Gue Pangkas Semua Tanaman Itu Kemudian Dia Ternyata Tangannya Tertusuk Duri Aduh Sakit Wah Kamu Kurang Ajar Sekali Noleh Tidak Bisa Membuat Hatiku Senang Sang Putri Muara Matanya Melotot Matanya Melotot Gue Agat Matanya Yang Melotot Tadi Tidak Bisa Kembali Melotot Terus Kemudian Bibirnya Yang Marah Marah Tadi Sampai Monyong Lima Senti Bimoli Bibir Monyong Lima Senti Itu Tidak Bisa Kembali Matanya Melotot Bibirnya Monyong Lah Tangannya Yang Tadi Nunjuk Nunjuk Itu Tidak Bisa Kembali Juga Tetap Nunjuk Melihat Itu Noleh Bilang Aduh Sang Putri Tadi Tertusuk Oleh Duri Yang Beracun Sehingga Sang Putri Tidak Bisa Kembali Normal Lagi Mata Sang Putri Jadi Melotot Karena Marah-marah Bibirnya Jadi Monyong Dan Tangannya Dan tangannya Nunjuk Terus Sang Putri Bingung Ini Bimana Oleh Kamu Harus Kasih Obat Penawarnya Oh Tidak Ada Obat Penawarnya Sang Putri Tapi Nanti Akan Hilang Hilang lagi matanya tambah bibirnya monyong lagi dia ingat seperti itu dia tahan supaya dia enggak marah-marah hari demi hari dia tidak berani keluar dari kamarnya karena malu matanya melotot bibirnya monyong tangannya menunjuk terus hari demi hari dia di dalam kamar namun ketika dia jemuh dalam kamar dia keluar ke kebun juga marah-marah diingatkan lagi oleh noleh halo jangan marah Tuhan Putri nanti tambah lagi loh akhirnya sang Putri dinasihati untuk menghilangkan rasa marah-marahmu coba pergunakan tanganmu untuk mencabuti rumput-rumput itu pakailah tanganmu untuk bekerja ben ke selamor ben orang ngesung-ngesung wahe begitu dinoleh menasihati sang Putri dia ketika tidak marah tahan lagi jangan marah jangan marah ya dia akhirnya mencabuti rumput itu ikut membersihkan tanamannya memotong-motong membentuknya dengan indahnya begitu hari demi hari dilakukan oleh sang Putri dia gunakan tangannya untuk bekerja namun tangannya jadi apa tidak halus lagi kukunya kena duri kukunya sobek-sobek patah-patah tangannya jadi kasar karena tangannya dipakai untuk bekerja sekarang putri sudah bisa menahan diri sudah tidak marah-marah lagi dia suka bekerja dia suka melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk dirinya sendiri atau membersihkan kamarnya dia lakukan sendiri sudah tidak sedikit 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 marah-marah dah hingga suatu hari pak bun kembali ke istana merawat kebun sang Putri ya karena pak bun sudah pulang noleh itu pamit sama sang Putri untuk pulang ke rumahnya sang Putri keberatan sebenarnya karena dia sudah menjadi sahabatnya noleh noleh selalu menasihatinya supaya dia tidak marah-marah tapi noleh bilang aku harus pulang aku harus membantu ayah dan ibuku untuk mempanen gantum di ladangku akhirnya dengan berat hati noleh dilepas dan yang bekerja di taman adalah pak bun nah anak-anak hingga suatu hari sang permaisuri dan raja mengajak putrinya tadi untuk datang ke pesta di tempat kerajaan tetangganya atau pangeran di seberang kerajaan wah sebenarnya sang Putri malas tidak mau tapi dipaksa oleh orang tuanya akhirnya sang Putri berangkat juga ke pesta pangeran di dalam pesta tadi ada satu pengumuman yang tangannya paling indah nanti akan di ajak untuk berdansah dengan sang pangeran putri-putri dari kerajaan yang lain wah antusias sekali mereka senang karena tangan mereka kuku kuku mereka diwarnai dengan indahnya runcing-runcing bagus tapi kukunya sang Putri patah-patah malah sudah dipotong tangannya kasar dia wah aku tidak ikut arah sayang bara itu saja nah namun setelah semua menunjukkan tangannya yang indah-indah sampai gilirannya sang Putri untuk menunjukkan tangannya kepada sang pangeran ketika ditunjukkan kita masih pakai sarung tangan belum dilepas sang pangeran bilang lepaskan sarung tanganmu ketika dilepaskan semua terbelalak melihat tangan sang Putri kasar patah-patah kuku kunyak jelek seperti pekerja kasar mereka mengolok-olok sang Putri tapi sang Putri bilang tangan yang indah adalah tangan yang bekerja itu kata sahabatku dulu dia mengatakan tangan yang indah itu tangan yang bekerja tanganku saya pakai untuk bekerja nah sang Putri kemudian dengan malu dia keluar dari sana tapi sebelum sampai keluar dipegang tangannya oleh sang pangeran sang pangeran berkata maukah engkau berdansah dengan aku nah karena tanganmulah yang paling indah tanganmu yang kamu pakai untuk kerja akhirnya sang pangeran dan sang putri berdansah dan sang pangeran melamar sang putri hingga hari kemudian sang putri dan pangeran menikah mereka hidup bahagia nah anak-anak dari pelajaran tadi kita tahu kita gak boleh marah-marah kita harus jadi anak yang baik ketika kita meminta tolong kita harus mengucapkan dengan baik meminta dengan baik katakanlah tolong nah setelah kamu diberi pertolongan kamu harus mengucapkan apa yuk terima kasih itu anak yang baik nah misalnya kalian punya kesalahan harus mau juga mengakui kesalahan dengan berkata maaf nah anak-anak jadilah anak-anak yang hebat jangan suka marah marah bersuka citalah Tuhan memberkati teman-teman mari kita mengucapkan iman rasuli secara bersama-sama pengakuan iman rasuli aku berjaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa baik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal-tunggal kita yang dikandung daripada roh kutus lahir dari anak darah laria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga tutuk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kutus gejah yang kutus dan am pas ketua orang kutus pengampunan dosa bangkitan daging dan hidup yang kekal segala kuji syukur hanya bagimu Tuhan sebab kau yang layak dimuja haleluya haleluya kami mau bersorak pindikan namamu haleluya soraplah haleluya soraplah haleluya soraplah haleluya 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 halo adik-adik untuk minggu hari ini sekolah minggunya sudah selesai dan kita sudah mendengarkan firmanya sebelum kita mau doa penutup jangan lupa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan jangan lupa di amplopnya ditulis Kona atau sekolah minggu setelah itu boleh dimasukkan ke kotak gereja yang sudah disediakan terima kasih sebelumnya kita mau doa penutup dulu satu lipat tangan dua tunduk kepala tiga tutup mata kami akan berdoa terima kasih Tuhan Yesus engkau telah memberkati sekolah minggu pada hari ini dan engkau telah menjaga kami dan kami telah mendengarkan firmanmu terima kasih Tuhan sebentar kami akan selesai Tuhan Yesus yang memberkati firman ini terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur haleluya amin sampai jumpa minggu depan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus